Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Berjumpa lagi dengan saya dalam channel ini Channel yang terus memberikan informasi terbaru kepada kalian semua Pada video kali ini dan pada kesempatan kali ini juga Kita akan berdiskusi sharing dan saling berbagi informasi Yaitu mengenai Hari Jambi Cemburu kepada Faul Aceh Yang memberikan sebuah lagu kepada Lesti Kejora Bagaimana lagu dari Faul Aceh Dan bagaimana reaksi kecemburuan Hari Jambi terhadap Faul Simak videonya sampai habis Sebelum kalian lanjutkan video ini Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini Dengan cara subscribe, like, share dan tekan tombol loncengnya Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan Melalui komentar di bawah video ini Jalinan cinta antara Hari dan Lesti Kejora Seakan tak pernah habisnya Rumor tentang kedekatan mereka Kian menjadi-jadi setelah keduanya dikabarkan Memiliki hubungan yang lebih dekat saat ini Tak ayal jika kabar terbaru di antara mereka Selalu dinanti-nanti oleh para fans dan para pengidola mereka Pasangan yang dipertemukan di panggung Liga Dangdut Indonesia 2020 ini Seakan menjadi tren baru di kalangan pecinta dangdut Indonesia Kabar tentang hubungan keduanya Hampir bisa kita jumpai dalam setiap pemberitaan dan channel Youtube Mungkin hal ini disebabkan oleh banyaknya masyarakat atau warganet yang mengidolakan mereka Lesti Kejora atau yang lebih dikenal dengan nama Didi ini Ternyata sebelum mengenali Hari Jambi Lesti juga dikabarkan pernah dekat dengan salah satu juara Liga Dangdut Indonesia 2019 Yang bernama Faul Abadi Faul merupakan sang juara The Academy Asia tahun 2019 yang lalu juga Isu kedekatan mereka berhembus kencang di tahun yang sama Namun kabar tentang kedekatan tersebut tidak pernah ada konfirmasi langsung dari keduanya Baru-baru ini warganet semakin dikejutkan dengan salah satu pemberitaan dan juga cuplikan video channel Youtube Yang mana dalam video tersebut mengatakan bahwa Faul memberikan sebuah lagu kepada Lesti Kejora Sontak hal ini membuat warganet bertanya-tanya ada apa di antara mereka Video yang berdurasi kurang lebih 45 menit itu Dengan jenis konsep video semacam podcast Juga menghadirkan Faul untuk diwawancarai melalui video call Dan dari wawancara podcast tersebut juga membicarakan tentang Faul dan Lesti Baik itu tentang pertemanan mereka maupun isu kedekatan mereka yang berkembang selama ini Pada awal video Gilang Derga juga meng-cover lagu Aceh Rafli Kande Yang dimainkan dengan gitarnya Setelah itu Gilang Derga langsung menelpon Faul melalui video call Untuk diwawancarai dan bertanya tentang seputaran mereka Itu saja informasinya yang bisa kami berikan kepada kalian semua Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share dan tekan tombol loncengnya Jangan lupa juga untuk tinggalkan komentar kalian melalui komen di bawah video ini Jika ada kesalahan kami minta maaf Kami akiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh